Kita juga tunggu, ini ada beberapa teman-teman yang lain yang tadi sudah akan join, tapi karena masih azar maghrib di waktu Indonesia Barat, minta waktu untuk nanti akan nyusul joinnya. Mas Arief, terima kasih sudah bergabung di awal. Mas Arief Budiman ini kami perkenalkan adalah Sekretaris Jenderal, aduh agak berat ini sebutnya, Sekjen Persatuan Penyiar Radio Seluruh Indonesia, dan sekaligus juga, ini sama kita satu rumah ya, tapi Mas Arief di RRI Pro 4 Jakarta. Oke, untuk semua yang saat ini sedang mendengarkan, juga teman-teman penyiar kita, kalau selama ini mungkin kita sendiri-sendiri gitu ya penyiar-penyiarnya, tetapi ada inisiasi agar kita tergabung dalam Persatuan Penyiar Radio Seluruh Indonesia, hampir bilang Radio Republik Indonesia, ini saking cintanya Mas Arief. Oke, Persiari. Boleh cerita dulu inisiasinya awal, bagaimana sampai kemudian teman-teman ini menginisiasi untuk ada Persatuan Penyiar Radio Seluruh Indonesia ini Mas Arief. Oke, terima kasih Kak Desi dan juga pendengar Pro 1 ND. Saya Arief Budiman, Sekjen Persatuan Penyiar Radio Seluruh Indonesia Persiari, dan seperti yang tadi Kak Desi sampaikan, saya juga adalah penyiar di Pro 4 RRI Jakarta. Berangkat dari pemikiran bahwa para penyiar radio ini menjadi ujung tombak informasi, dan juga banyak hal peristiwa yang terjadi di negeri kita, di tanah air kita Indonesia. Dari bahkan masa sebelum kemerdekaan, penyiar radio sudah punya peran yang begitu penting untuk menyampaikan, menyebarkan informasi mengenai nasionalisme, mengenai kemerdekaan juga, dan lain sebagainya. Tapi sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri sampai dengan hari ini, kita tidak pernah mendengar ada sebuah organisasi yang menaungi para penyiar radio. Padahal penyiar radio juga adalah sebuah profesi yang profesional. Sama halnya seperti profesi profesional lainnya, contoh misalnya pengacara, punya asosiasi, perhimpunan, dokter juga sama, sebagai profesi yang profesional juga punya perhimpunan, dan profesi-profesi profesional lainnya. Maka berangkat dari situ, terutama ketika momen pandemi, banyak sekali rekan-rekan kita sesama penyiar radio yang terpaksa harus dirumahkan karena kondisi ekonomi dari, atau kondisi keuangan dari perusahaan, tempat mereka bekerja, tidak memungkinkan untuk mempertahankan mereka. Tentu ini menjadi keprihatinan. Saya pribadi juga sebelum bergabung ke RRI juga adalah salah satu penyiar radio yang menjadi bagian dari penyiar radio yang dirumahkan karena kondisi keuangan perusahaan. Ketika itu kami tidak bisa, dalam tanda kutip, membela diri karena memang kita tidak berhimpun. Kita tidak bisa bicara sebagai orang per orang. Maka kemudian sudah waktunya sepertinya kita harus berhimpun menjadi sebuah organisasi untuk menyuarakan kepentingan para penyiar radio, tapi tidak untuk menjadi, dalam tanda kutip, kompetitor bagi perusahaan. Kami ingin para penyiar radio, terutama yang ada di persiari ini, menjadi mitra juga bagi perusahaan, karena ketika teman-teman secara kompetensi punya peningkatan kualitas kompetensi, kualitas bersiaran, dan keahlian yang terkait dengan dunia penyiaran, ini tentu akan menjadi sebuah nilai positif juga untuk perusahaan. Ketika perusahaan memiliki talent-talent yang luar biasa, punya kemampuan tidak hanya sekedar siaran, tapi juga lebih dari itu. Barangkali kemampuan public speaking, kemampuan untuk mengadaptasi teknologi digital, bikin konten digital, script writing, dan lain sebagainya. Maka kami pikir, saya dan juga beberapa teman-teman penyiar radio di Jakarta, ya, kayaknya memang sudah waktunya kita memulai. Berangkat dari situ, saya dengan kawan saya, senior saya, Mas Wiryo, beliau adalah penyiar radio El Sinta Jakarta. Kami tukar pikiran, dan ayo kita mulai. Di bulan Januari kemarin, awal Januari kalau saya tidak salah, itu baru kita berdiskusi di grup WhatsApp, waktu itu isinya baru tiga orang. Tiga orang kita ngobrol di grup WhatsApp, dan sampai hari ini, pertengahan Februari, jumlah anggota di Persiari itu sudah lebih dari 500 orang, anggotanya, seluruh Indonesia. Jadi ini mendapat sambutan positif ya, dari para penyiar seluruh Indonesia, dan memang saya lihat, di dalam grup itu yang saya salah satu dari 500-an yang tergabung di situ, memang melihat teman-teman cukup aktif, kemudian cukup antusias dengan adanya ini. Tujuan tadi beberapa sudah disampaikan di awal, tetapi secara umum ini, Mas Arief boleh dijelaskan lagi, tujuan kemudian ketika kita sudah, para penyiar ini sudah ada di dalam suatu wadah, biasanya kan ini akan menjadi tempat untuk kita saling sharing, kemudian tukar pikiran, juga bisa menjadi tempat untuk kita mendapatkan bantuan hukum ya, kalau misalnya karena profesi kita, kita kemudian akhirnya, walaupun kita nggak mau, ada di dalam suatu proses hukum. Ini fungsi dari Persiari juga, tujuannya sampai di situ, Mas Arief. Ya, betul. Dalam rancangannya. Ya, betul. Dalam rancangannya memang Persiari tidak hanya sekedar menjadi komunitas tempat berkumpul saja, tetapi juga tempat untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan tentu berbagi pekerjaan. Karena biasanya kan... Kita juga sharing job ya. Iya, sharing job gitu ya. Entah kawan kita di mana, mereka butuh MC, atau barangkali di radio tempat mereka bekerja sedang membutuhkan penyiar, karena harapannya tentu bisa dipenuhi lewat informasi yang di-sharing. Selain itu juga, kalau tadi kita bicara terkait bantuan hukum, memang tentu ini sebagai sesuatu yang tidak diharapkan, tapi semoga harapannya adalah ketika nanti suatu saat, barangkali para penyiar radio ini ber... apa... kena... atau barangkali... ya, begitu. Berurusan dengan hukum, baik dengan perusahaan tempat mereka bekerja, ketika misalnya dirumahkan tanpa diberikan pesangon, kan ini tentu sebagai sesuatu yang menyalahi aturan gitu ya. Atau misalnya dia berurusan hukum dengan narasumber, karena proses pemberitaan, atau wawancara, dan sebagainya. harapannya tentu KVDI bisa hadir, sekali lagi, Story Persiari bisa hadir sebagai organisasi yang mewakili mereka. Karena ketika para penyiar ini berhimpun sebagai sebuah organisasi, tentu kita lebih punya power lah untuk berbicara gitu. Apalagi ini adalah organisasi yang juga diakui, atau yang berbadan hukum lah, begitu. Jadi memang sebagai organisasi profesi, harapannya tentu ini menjadi representasi dari para penyiar radio seluruh Indonesia. Untuk yang poin terakhir tadi, yang dalam konteks berurusan dengan hukum, tentu itu menjadi hal yang, kalau bisa tidak perlu kita berurusan di sana, tapi setidaknya... Amit-amit ya. Betul, amit-amit. Tapi setidaknya, kalaupun itu terjadi, kita sudah bersiap diri. Kita punya proteksi begitu. Oke, kalau selama ini, kita mungkin agak was-was gitu ya, agak cemas. Kalau misalnya kita di luar kelembagaan kita, misalnya kalau kita RRI, mungkin ada perlindungannya ya, tetapi untuk teman-teman yang mungkin swasta, atau berdiri sendiri, radionya radio streaming, ini Persiari bisa jadi wadah untuk itu begitu ya, Mas Arief. Oke, Mas Arief, biasanya sebuah organisasi itu ketika dibentuk, kemudian menyertakan juga dengan visi dan misinya, agar tujuan lebih jelas, kemudian ada sebagai penyemangat, dan kita lebih fokus kepada visi dan misi kita. Untuk Persiari sendiri, visi dan misinya apa, Mas Arief? Oke, untuk visi dari Persiari sendiri adalah, tentu ini sebagai wadah ya, bagi para penyiar radio, untuk meningkatkan kompetensi di bidang penyiaran, dan tentu juga peningkatan keahlian para penyiar radio di bidang penyiaran, dan tentu harapannya para penyiar radio tetap menjadi sebuah profesi yang penting, yang memang oleh masyarakat juga dibutuhkan, dan juga tentu oleh negara sebagai sebuah negara, tentu butuh juga agen-agen dalam tanda kutip, agent of change gitu ya, agen perubahan. Karena sejatinya penyiar radio hadir untuk membawa kabar-kabar baik ke seluruh negeri. Itu harapan kita, dan misi yang ingin kita lakukan untuk mencapai itu semua adalah tentu melewati pelatihan-pelatihan, terus kemudian uji kompetensi, karena ada teman-teman juga dari radio-radio berita yang tergabung di Persihari, tentu ini akan berkaitan dengan uji kompetensi wartawan gitu ya, sebagai seorang jurnalis radio. Nah, lalu selain uji kompetensi wartawan, juga kami mendorong para anggota Persihari untuk bisa tersertifikasi profesi gitu ya, sertifikasi profesi dalam hal ini berarti profesi penyiar radio, dan maka dari itu untuk mencapai kedua tujuan tadi, Persihari menjadi mitra dari Dewan Pers, dan juga dari Komisi Penyiaran Indonesia, yang memang dua lembaga saat ini di negara kita, yang memiliki legal standing lah, katakan begitu untuk menggelar uji kompetensi, maupun juga sertifikasi bagi tenaga jurnalis, dan juga untuk para penyiar radio gitu. Oke, jadi makin semangat ini ya teman-teman penyiar, karena visi dan misinya jelas, dan ini membangun kita lah. Ini akan kemudian diterjemahkan gitu, dalam program-program kerja begitu ya Mas Arief ya. Apa yang kemudian sudah dibuat ini untuk menindaklanjuti visi dan misi yang sudah dikonsepkan oleh para pengurus Persihari? Oke, program kami yang terdekat tentu setelah deklarasi, kita bersamaan di tanggal 11 Maret 2023 nanti, Persihari akan mendeklarasikan diri sebagai sebuah organisasi profesi penyiaran di Monumen Pers Nasional di Solo, Jawa Tengah tanggal 11, dan di tanggal yang sama kita juga meluncurkan sekolah penyiaran Persihari. Dari tadi visi dan misi itu, kami elaborasi dalam sebuah konsep sekolah penyiaran atau semacam akademi lah penyiaran begitu, untuk teman-teman penyiar yang tergabung di Persihari. Baik itu teman-teman dari penyiar radio hiburan, penyiar radio berita, dan juga penyiar radio komunitas, dan lain sebagainya. Karena di Persihari sendiri, isinya juga macam-macam, nggak cuma penyiar dari LPPL saja, atau LPP RRI saja, ada juga LPPS atau radio swasta, ada juga radio komunitas, kemudian juga ada teman-teman dari radio streaming, karena di Indonesia sendiri sudah cukup banyak radio-radio streaming yang berdiri, dan juga mereka punya badan hukum juga, mereka juga punya program siaran yang memang bisa didengarkan setiap hari. Nah, ini yang dirangkul, dan kemudian juga nanti tentu lewat sekolah penyiaran Persihari, harapannya para penyiar radio ini yang tergabung di Persihari juga bisa kembali lagi, seperti yang tadi di awal saya sampaikan, meningkatkan kualitas diri, sebagai seorang instan radio. Oke, Mas Arief sambil kita ngobrol, kita juga sambil buka line telepon, dan juga WhatsApp ya, jadi untuk teman-teman yang ingin ngobrol dengan Mas Arief, sampai dengan jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, Anda boleh bergabung di 0821-4451-1957, atau bisa chat di WhatsApp kami, 0821-3878-8786. Dan Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming-nya, selamat malam, juga yang dengar melalui siaran teristerial, di wilayah Labuan Bajo, Manggarai Barat, 90,00, kemudian juga di Imerengadet, 89,00, Nagekiyo, 91,7, Inde di 100,5, juga Sika, Maumiri, 88,7 ya. Dan selamat malam untuk semua yang sudah bergabung, WhatsApp dan line telepon kami sudah kami buka, untuk Anda yang ingin ngobrol dengan Mas Arief ini, Sekretari Jenderal Persatuan Penyiar Radio seluruh Indonesia. Mas Arief, jadi ini akan dideklarasikan pada tanggal 11 Maret ya? Iya betul, 11 Maret 2023. Di Solo, ya. Di Solo buatmu. Alasan pemilihan tanggal 11, kemudian di Solo, ini apakah ada alasan khusus, atau memang Solo yang ingin menjadi tuan rumah, begitu ada teman-teman penyiar yang menawarkan jadi hosting acara ini, atau gimana nih? Oke. Nah, ini menariknya, kenapa kita pilih Solo menjadi tempat bersejarah, deklarasi persiari, atau persatuan penyiar di seluruh Indonesia, memang kalau kita tarik mundur ke belakang, di masa sebelum kemerdekaan, ada sosok seorang yang kita hormati juga, Mangku Negara Tujuh, yang merupakan raja di Kraton Solo, itu punya jasa yang begitu besar terhadap dunia penyiaran di Indonesia. Dan sampai hari ini barangkali belum pernah ada entah itu organisasi, atau bahkan pemerintah sendiri yang memberikan penghargaan, atau penghormatan kepada beliau, maka persiari hadir untuk memberikan sebuah penghormatan kepada beliau, dengan menyematkan beliau sebagai bapak penyiaran nasional. Kenapa di Solo? Balik lagi, karena Mangku Negara juga asalnya dari Solo, dan kenapa kita memilih Monumen Pers Nasional? Monumen Pers Nasional ini juga menjadi tonggak sejarah yang luar biasa, baik di perjalanan dunia penyiaran Indonesia, dan rasanya sangat tepat ketika kita memilih kota Solo, dan Monumen Pers ini sebagai lokasi dari deklarasi persiari. Dan kenapa tanggal 11, kami ingin agar lebih cepat persiari ini dideklarasikan, tentu akan semakin cepat juga kita bisa melaksanakan program-program yang tadi sudah disebutkan di awal, dan harapannya dari kota Solo akan banyak hal-hal baik nanti yang dibawa oleh persiari. Dan nanti di momen deklarasi tanggal 11 Maret 2023, akan hadir juga para pengurus dan juga anggota persiari dari sejumlah kota di Indonesia yang mewakili atau merepresentasikan teman-teman dari Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan juga Indonesia Barat. Kami meminta kepada kawan-kawan yang hadir secara langsung di lokasi, untuk membawa setidaknya, barangkali mungkin sedikit segumpal tanah, yang mereka bawa dari tanah mereka, dari asal mereka, untuk nanti dipertemukan, disatukan, di momen deklarasi bahwa ini menjadi simbol penyatuan para penyiar radio seluruh Indonesia dengan tanah tempat kita berpijak, tanah tempat kita hidup, tanah tempat kita mencari penghidupan juga untuk keluarga. Kita bisa bersatu di persiari dengan simbol mempertemukan, tadi ya, tanah-tanah yang dibawa oleh para kawan-kawan persiari dari seluruh Indonesia di momen deklarasi. Jadi, seperti itu, kurang lebih, nanti juga di momen deklarasi, kita ada pameran foto juga yang berkaitan dengan penyiaran, ada pameran foto, ada pameran juga perlengkapan siaran yang pernah dipakai dari masa ke masa. Begitu, Kak Desi. Jadi, disitu nanti ada momen pertama kali ya, semua penyiar yang menjadi representasi dari Indonesia Barat, Tengah, dan Timur akan bergabung. Sebelum kita ngobrol lagi, saya ingin tanya juga nanti tentang konsep-konsepnya. Saya ingin bacakan dulu dari Agata, ini dari Ngada ya. Saya dari RSPD, Ngada gitu. Radio di Ngada, yang merupakan bagian dari kominfo Ngada gitu. Kami apakah juga bisa bergabung ini? Untuk persiari ini, anggotanya apakah hanya khusus RRI atau gimana? Oke, mungkin baru bergabung sekarang Mas Arief ya. Dan memang yang ngobrol ini dua orang dari rumah RRI, jadi Agata ingin tanya apakah kalau dari RSPD atau radio lain, Mas Arief boleh jelaskan anggota persiari ini seperti apa? Oke, selamat talam Kak Agata dari Ngada ya. Persiari ini terbuka sekali untuk siapapun para penyiar radio dari latar belakang, radio manapun, tidak harus RRI karena memang kebetulan saja kita malam ini sama-sama dari RRI berangkatnya gitu ya. Boleh dari LPPL, artinya kalau LPPL kan berarti radio penyiaran publik lokal yang dikelola oleh pemerintah daerah kan biasanya gitu. Ada juga LPPS atau lembaga penyiaran publik swasta atau radio swasta lah, bahasa gampangnya gitu ya. Radio swasta pun mau radio hiburan, radio dangdut, radio anak muda, radio keluarga, atau bahkan radio yang orientasinya keagamaan, misalnya radio komunitas gereja misalnya. Kayak di Indonesia Timur saya pikir cukup banyak ya, radio komunitas gereja. Ada lagi radio komunitas keagamaan lainnya misalnya. Barangkali ada yang komunitas Hindu, komunitas Buddha, komunitas Muslim. Itu juga kami sangat terbuka. Kemudian belum lagi radio kampus. Kalau misalnya di kampus-kampus di Indonesia Tengah dan juga di Indonesia Timur ada yang punya radio gitu ya, radio kampus. Kami juga sangat terbuka karena beberapa radio kampus juga sudah tergabung di Persiari gitu ya. Menjadi anggota di Persiari. Belum lagi misalnya, kalau tadi sekali lagi saya sebut ada radio streaming yang berbasis online siarannya gitu. Itu juga kami sangat terbuka. Jadi Persiari ini boleh buat siapapun selama memang masih bersiaran di radio di negara kesatuan Republik Indonesia dan masih menjadi penyiar di negara kesatuan Republik Indonesia kita sangat terbuka. Tidak hanya untuk kelompok penyiar tertentu aja, enggak. Karena memang seperti namanya adalah Persatuan Penyiar Radio Seluruh Indonesia. Selama kita merasa profesi kita adalah penyiar radio, silahkan bergabung. Oke. Ini ada Joki juga dari ND ya. Kakak Joki ini katanya pegiat radio juga. Dulu saya sering siaran walaupun memang tanpa izin ya. Dan sekarang sudah tidak bersiaran lagi karena mengurus perizinan ini ternyata mahal. Nah, apakah kemudian Persiari ini juga kemudian bisa mencarikan solusi? Misalnya, bagaimana kami yang punya niat atau passion ini nanti bersiaran tapi terkendala semacam ini, izin-izin dan lain-lain. Lalu, karena ini ada isinya banyak teman-teman dari RRI yang punya kompetensinya baik, apakah Persiari ini juga bisa menjadi wadah untuk sharing skill ya? Tidak hanya sharing job seperti yang di awal disampaikan tadi. Oke, Mas Arie. Silahkan. Oke. Sharing skill sudah pasti. Makanya tadi juga kita sempat sampaikan bahwa memang kita akan mendorong para anggota di Persiari ini untuk ikut semacam uji kompetensi atau sertifikasi agar para teman-teman ini juga bisa meningkatkan kemampuan mereka dalam dunia penyiaran. Tidak hanya sebagai penyiar radionya saja, tapi dunia penyiaran secara luas. Menulis skrip, terus kemudian barangkali skill editing, public speaking, dan lain sebagainya. Dan kemudian, kalau tadi, banyak juga memang ini menjadi cerita dari teman-teman di beberapa daerah. Mereka kesulitan soal perizinan dan lain sebagainya. Karena ini memang menjadi permasalahan yang cukup klasik, maka kemudian barangkali ketika kita sekarang sudah di era digital, segala sesuatu kita bisa lakukan lewat internet, kalau memang terkendala misalnya dengan soal perizinan, kenapa enggak kita kemudian berpikir untuk, kalau memang siaran kita bisa didengar dari seluruh dunia, kenapa kita hanya berpikir untuk bersiaran untuk satu kota saja. Maka Persiari pun hadir, punya divisi secara khusus yang memang menangani radio-radio streaming, atau radio-radio online. Jadi, di situ teman-teman yang punya minat, punya ketertarikan untuk belajar tentang bagaimana membangun radio berbasis internet, kita juga secara terbuka mengajak teman-teman untuk bergabung, untuk bisa belajar secara langsung bersama dengan para pakar di dunia radio streaming. Ada seribu jalan untuk mengudara begitu ya. Mas Ari, terakhir mungkin ini pertanyaannya, walaupun ada beberapa nanti mungkin saya share lewat WA saja. Ini dari Linda di Rote. Saya tadi dapat link Zoom dari WA Group, dan sebenarnya ingin join, tapi saya bergabung saja melalui WhatsApp. Nah, Kak Desi, kalau misalnya kita ini punya pimpinan yang belum tahu tentang Persiari, agar pimpinan kita tidak tersinggung ini ya, agar kami bisa ikut bergabung dengan organisasi ini, seperti apa sih kami bisa menjelaskan Persiari ini dan posisi kami sebagai sebuah anggota yang merupakan bawahannya, kemudian juga adalah anggota Persiari. Mungkin kita bisa tangkap ya, dia kesulitan menjelaskan kepada pimpinannya ini ya. Dianggap, kamu mau apa ini bergabung dengan organisasi ini? Jadi seperti itu Mas Arief. Dan teman-teman lain bisa ngomong seperti apa sih kepada pimpinannya? Oke. Yang paling utama adalah memberikan pemahaman bahwa Persiari ini sekali lagi bukan hadir sebagai kompetitor bagi perusahaan tempat teman-teman bekerja. Kita tidak hadir sebagai tandingan dari perusahaan tempat kita bekerja, tapi justru kita ingin Persiari hadir sebagai mitra. Kenapa? Karena ketika kita bermitra, artinya kita bisa menjalin kerjasama. Apa yang dibutuhkan oleh radio sebagai sebuah institusi untuk tetap bertahan di era digital ini misalnya, dan apa yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kualitas penyiar mereka, Persiari hadir dengan berbagai pelatihan. Maka kemudian itulah yang kami dorong lewat sekolah penyiaran Persiari. Persiari ingin hadir di seluruh kota di Indonesia, bahkan sampai ke tingkat kabupaten. Kita ingin para penyiar di daerah juga punya kompetensi yang sama dengan teman-teman yang ada di kota besar. Katakanlah di Jawa misalnya. Maka berangkat dari situ, penyiar radio yang tergabung di Persiari bukan ingin berkonfrontasi dengan pemilik radio, dengan pimpinan, atau bahkan dengan perusahaannya, tidak. Tapi kami ingin menjadi bagian dari support system agar radio ini tetap eksis, radio ini tetap bisa mengudara, dan radio ini tetap bisa menjadi harapan hidup bagi banyak orang yang memang menggantungkan hidupnya dan memang mendedikasikan hidupnya berprofesi sebagai penyiar radio. Seperti saya misalnya, saya juga memang memilih untuk radio ini menjadi jalan hidup saya. Maka saya ingin membela kepentingan kita bersama, bukan kepentingan pribadi, atau tidak ingin menjadi dalam tanda kutip musuh bagi perusahaan, tidak. Maka kami ingin bermitra dengan perusahaan. Sama halnya seperti kenapa harus bergabung di organisasi. Sebagai sebuah profesi, tentu ada ikatan atau himpunan atau organisasi yang memang menolongi profesi. Maka ketika saya merasa bahwa... Wartawan ya, itu kan sudah ada ya. Betul. Penjelasan sesederhananya gitu. Ketika wartawan punya persatuan wartawan Indonesia, maka penyiar radio juga punya persiari sebagai wadah untuk kita berhimpun sebagai sebuah organisasi. Oke. Jadi ini juga jadi sebuah kewibawaan juga kalau menyandang predikat penyiar, lalu kemudian punya sertifikasi dari sebuah organisasi yang resmi. Ini juga akan bisa menjadi modal untuk penyiar-penyiar. Tidak disebut bahwa asal menjadi penyiar saja. Begitu ya, Mas Arief ya. Oke. Terakhir nih, di kesempatan ngobrol kita kali ini, mungkin ada obrolan-obrolan lain lagi, Mas Arief ya. Kalau masih berkenan, nanti kita ngobrol. Di hari radio hari ini, hari radio sedunia hari ini, apa pesan Mas Arief dan juga teman-teman persiari untuk para penyiar ya. Dan ini mungkin sekaligus digabungkan dengan tujuan deklarasi kita nanti. Oke. Oke. Sesuai dengan tema hari radio sedunia tahun ini, radio dan perdamaian atau video and peace, kami berharap persiari dan juga para anggotanya di seluruh Indonesia menjadi duta-duta kebaikan, menyampaikan kabar-kabar baik ke seluruh penjuru dunia lewat persiari, lewat medium radio yang kita tempatin sebagai tempat kita berkarya dan juga bekerja. Dan harapannya lewat persiari, pesan-pesan kebaikan, pesan-pesan perdamaian, dan juga pesan positif akan selalu bisa tersampaikan kepada seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Lewat radio tempat kita bekerja. Oke, semangat ya Mas Arief. Mudah-mudahan lancar nanti jelang deklarasi persiari. Mudah-mudahan kita semua sama-sama bisa ikut menyukseskan itu dan teman-teman penyiar yang ingin bergabung juga nanti kita saling sharing kontak ya untuk bisa kita gabung sama-sama di WA Group. Terima kasih Mas Arief. Terima kasih Kak Desi. Untuk pendengar bisa follow akun Instagram at Persiar Indonesia yang tadi nanya bagaimana cara bergabung at Persiar Indonesia di Instagram nanti kita akan bantu untuk sambungkan ke grup di wilayah masing-masing. Thank you. Terima kasih Mas Arief ya. Salam untuk semua teman-teman dan kita sama-sama punya semangat radio and peace ya. Dan sampai jumpa lagi. Selamat malam. Selamat malam. Salam siar. Oke, salam siar. Selamat malam. Selamat malam.